Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi dengan saya saat ini saya coba untuk berbagi pengalaman terkait dengan menggunakan NPK nah ini untuk nutrisi hidroponik ya NPK 16 16 16 kemudian saya juga menggunakan pupuk KCL jadi garam unsur garam kemudian satu lagi saya tambahkan krumor untuk unsur mikronya ya ambil dari krumor Nah untuk air yang saya gunakan air sumur ini satu ember ini 9 liter Nah untuk PH nya jadi PH sebelum kita tambahkan Hai PH nya 7,3 ya 7,3 cukup tinggi kemudian untuk PPM nya kepekatannya sebelum kita campur dengan pupuk NPK ini kepekatannya mencapai 2,46 2,46 hampir dua setengah maaf 2,46 ya 246 ppm maksud saya nah ini saya coba untuk tambahkan untuk 9 liter untuk 9 liter ini satu sendok pupuk NPK 16 16 16 16 Oke ini satu sendok makan saya aduk dulu jadi diaduk sampai merata sampai larut semua larut sempurna jika sekiranya sudah larut semua kemudian kita tambahkan pupuk KCL saya gunakan pupuk KCL ini satu sendok makan ini satu sendok makan jadi NPKnya satu sendok makan KCLnya juga satu sendok makan oke sekian ini kita larutkan yang kini tersebut dan tidak ada apaan dan tidak sesat kemudian yang terakhir saya tambahkan grumor untuk mikronya ini saya tambahkan 1 sendok tapi tidak tidak penuh jadi kira-kira ini setengah sampai 2 per tiganya sendok makan selamat menikmati oke setelah larut semua larut sempurna kita coba cek untuk kepekatannya kepekatannya mencapai 2 ribu ya ini 200 tapi kali 10 jadi 2 ribu ppm kemudian untuk ph-nya untuk ph-nya setelah kita campurkan bubuk nbk menjadi 6,89 atau 6,90 cukup ideal untuk tanaman kini siap kita gunakan untuk nutrisi kangkung ini adalah kangkung yang menggunakan nutrisi nbk tadi usianya sekitar 18-20 hari dengan menggunakan sistem rakit apung jadi airnya tidak mengalir dan juga tidak menggunakan gelembung hasilnya cukup lumayan untuk batang kangkung cukup segar ukurannya agak besar kemudian untuk akarnya juga kelihatan putih bersih artinya menandakan bahwa tanaman ini sehat jadi untuk pupuknya nutrisinya cukup bagus untuk kangkung daunnya juga berwarna hijau segar nah kalau untuk ini kayaknya terlalu cepat untuk berbunga ya dengan menggunakan nbk ini jika kangkung sudah besar ini kebutuhan nutrisi cukup banyak ya jadi cepat sekali berkurangnya nutrisi yang disediakan di dalam penampungan di bawah tanaman ini cukup cepat ya untuk habisnya jadi sering-seringlah di cek untuk airnya ini gangkung usia 25 hari siap panen untuk tanaman untuk tanamannya lumayan bagus lah ya jadi untuk nbk ternyata cukup bagus untuk apa kangkung di bawah tanaman di bawah tanaman sebatangnya juga cukup besar untuk tanaman kangkung ini oke kita siap kita panen kita ambil batang yang besar untuk manen untuk panen ini saya gunakan potong batang ya jadi kita ambil yang pilih kita pilih yang besar ya batangnya besar kita potong ini agak panjang mulai menjalar ini menandakan agak telat waktu panennya jadi usahakan sebelum menjalar seperti ini sudah siap untuk dipanen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati